Tak heran kalau kelapa dijadikan bahan dasar, karena selain beras, daerah Delta Mekong juga dipenuhi dengan pohon kelapa. Salah satunya adalah kelapa air. Jalanan yang dilalui suruh jauh, transportasi yang digunakan pun berubah-rubah. Mulai dari pesawat, bus umum, motor, dan sekarang perahu. Masih ingat dengan janji tentang makanan khas Mito? Dan inilah tempat pembuatan permen kelapa khas Mito. Penyel, manis, dan gurih karena rasa kelapa. Kita lihat yuk gimana cara pembuatannya. Tak heran kalau kelapa dijadikan bahan dasar, karena selain beras, daerah Delta Mekong juga dipenuhi dengan pohon kelapa. Salah satunya adalah kelapa air. Jadi kelapanya itu ditaruh di tempat parutan, terus akhirnya jadi kelapa parut. Sudah gitu, kelapa parutnya itu dijadikan satu gitu dalam kain hijau itu. Nah, kain hijau itu tidak rapat, jadi ada rongga-rongganya gitu. Lalu diputer ininya. Porus airnya benar-benar diperes. Akhirnya keluar airnya ke situ. Pas airnya ini, kalau udah penuh, parah di situ dimasak pakai gula, ditambah gula. Terus diaduk selama 45 menit sampai dia mengental baru. Kalau mau ada warna-warnanya dikasih ke warna, kalau enggak ya biasa. Dan untuk keseluruhan waktu perlu 8 jam. Coba ngaduk yuk. Hmm, enggak bisa lama-lama nih. Baru berapa menit aja, tangan udah kejang. Keras banget. Setelah 45 menit diaduk tanpa henti, calon permen dibagi menjadi dua. Sebagian diberi kewarna, sebagian lagi tidak. Sebelum disatukan, kedua adonan tadi di dinginkan. Langkah berikutnya, dipotong dan diratakan. Lumayan kalau kena pisaunya. Yang pasti langsung putus. Ya, kayak permen itu deh. Lihat deh, tangan mereka terampil banget membungkus permennya. Nyoba lagi ah. Jadi kebayangkan 8 jam lamanya. Thank you, thank you. Kalau gitu, mendingan beli aja deh. Lebih aman dan rasanya pasti dijamin enak. Oke, saatnya melanjutkan perjalanan. Menuju satu tempat yang juga menjadi incaran para turis. Dan sekali lagi menyusuri pecahan sungai Tian Gia. Sungai Mekong yang melewati daerah Mito. 10 km dari Mito, maka sampailah ke tempat yang dituju. Wadah! Sekarang kita mau ke tempatnya menangkalkan ular namanya Domtom. 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 Tomtom. Tomtom. Hmm, sudah sore. Pengunjung pun sudah tidak ada lagi. Wih, gede banget luarnya. Oh, oh my God. Emangnya burung, Abi. Emangnya burung. Kalau dikandangin, saya berani. Kalau dikandangin, saya kabur ya. Hmm, lumayan. Untuk saitor ular piton atau sanca dewasa merembokkan tulang manusia, bukanlah pekerjaan yang rumit. Dan mereka juga dapat dikatakan perenang ulung. Ulungnya ular-ular ini adalah koleksi pribadi dari seorang tentara bernama Tengze, pejuang Vietnam, yang telah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Dan beliau memanggil ular-ular ini dengan cara bersiung. Dan pada datang gitu ular-ular.